Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jinglang Channel Retna Kencana adalah anak dari Sultan Demak ketiga yaitu Sultan Trenggono yang memerintah pada tahun 1521 sampai 1546 yang sebelumnya kerajaan Demak dipimpin oleh Adipati Unus atau Pangeran Sebranglor yang menjadi raja Demak kedua yang memerintah pada tahun 1518 sampai 1521 Retna Kencana adalah cucu dari raja Demak pertama yaitu Raden Patah kalau begitu Ratna Kencana adalah buyut dari Sunan Ampel beliau juga merupakan saudara kandung dari Sunan Prawoto Raja Demak keempat serta kakak ipar dari Joko Tingkir alias Sultan Hadi Wijaya pendiri kerajaan Pajang dan juga sepupu dari Arya Penangsang Adipati Cipang meskipun memiliki status sosial yang tinggi dan hak sebagai putri Sultan beliau dikenal sebagai gadis bangsawan yang cantik pintar dan pemberani Retna Kencana di usia yang masih muda menikah dengan Pangeran Kalinyamat sehingga Retna Kencana kemudian hari dikenal dengan nama Ratu Kalinyamat pemirsa supaya channel saya ini lebih berkembang lagi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah dan juga anda bisa melihat video sebelumnya yaitu Raden Patah Raja Demak bukan Yahudi beliau merupakan kakek dari Ratu Kalinyamat Arya Penangsang yang merupakan lelaki Jawa tergagah yang masih saudara sepupu dari Ratu Kalinyamat serta kumpulan raja-raja perempuan yang pernah memerintah di Nusantara ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Jawa terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya sebagian masyarakat menyebut nama aslinya adalah Wintang seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut ia terdampar di pantai Jepara dan kemudian berguru pada Sunan Kudus sementara versi lain mengatakan Wintang berasal dari Aceh nama aslinya adalah Pangeran Toyib putra Sultan Mukhayat Cah Raja Aceh yang memerintah pada tahun 1514 sampai 1528 Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Ji Hyo Kwan nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Ji Wintang yaitu nama baru Toyib Wintang dan ayah angkatnya kemudian pindah ke Jawa di Jawa Wintang mendirikan desa Kalinyamat yang saat ini berada di wilayah kedamatan Kalinyamatan sehingga ia pun dikenal dengan nama Pangeran Kalinyamat ia menikah dengan Retna Kencana Putri Sultan Trenggono sehingga istrinya itu kemudian digiliki Ratu Kalinyamat sejak itu Pangeran Kalinyamat menjadi anggota keluarga Kerajaan Demak dan memperoleh gelar Pangeran Hadiri Pangeran dan Ratu Kalinyamat memerintah bersama di Cepara Ji Hyo Kwan sang ayah angkat Pangeran Kalinyamat dijadikan patih bergelar Sungging Badarung yang juga mengajarkan seni ukir pada penduduk Cepara Ketika Sultan Trenggono sudah meninggal dunia dan pemimpin Kerajaan Demak digantikan oleh Sunan Prawoto saat itu konflik Kerajaan Demak semakin keruk sejak terbunuhnya Sunan Prawoto oleh orang suruhan dari Arya Penangsang yang ketika itu Arya Penangsang membalaskan dendam atas kematian ayahnya yaitu Raden Kikin yang dulu juga dibunuh oleh orang suruhan dari Sunan Prawoto Malam itu Sunan Prawoto dibunuh oleh orang suruhan Arya Penangsang tak terima kakaknya dibunuh Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadirin menemui Sunan Kudus untuk meminta keadilan namun jawaban Sunan Kudus tidak dapat membantu Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadirin kemudian pulang di tengah perjalanan rombongan Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat dihadang oleh kelompok Arya Penangsang dan membuat Pangeran Hadirin terbunuh Pemirsa, untuk cerita tentang terbunuhnya suami Kalinyamat yaitu Pangeran Hadirin Anda bisa menyaksikan video channel saya ini sebelumnya dengan judul Kisah Yaisetan Kober yang linknya saya taruh di kolom deskripsi Ratu Kalinyamat sangat sedih dan berusaha meminta keadilan dengan cara melakukan topo butuh namun oleh kebanyakan pihak yang dilakukan Ratu Kalinyamat diartikan secara harfiah yang mana melakukan topo tanpa mengenakan sehelai pakaian pun padahal topo butuh yang dimaksud adalah perilaku simbolik yang bermakna meninggalkan segala macam kekuasaan duniawi baik material dan jabatan dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah topo butuh yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat menuai hasil Setelah kematian Arya Penangsang tahun 1549 Ratu Kalinyamat kembali menjadi Bupati Jepara wilayah Demak, Jepara, dan Jipang menjadi bawahan pajang yang dibimpin oleh Joko Tingkir alias Sultan Haji Widjaya Meskipun demikian Sultan Haji Widjaya tetap memperlakukan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior yang dihormati karena beliau adalah saudara ipar dari Sultan Haji Widjaya Pada tahun 1500an Jepara sudah diperkirakan menjadi kota dagang penting Aktivitas kelautan dan perdagangan sangat padat khususnya yang mengarah ke Maluku dan Malaka Di bawah Ratu Kalinyamat strategi pengembangan Jepara diarahkan pada penguatan sektor perdagangan dan angkatan laut Untuk sektor pertahanan Jepara menjalin kerjasama dengan Johor, Aceh, Bantem, dan Maluku Satu aktivitas yang pada masanya jarang dilakukan oleh kaum perempuan Tidak hanya sampai disana Selama 30 tahun kekuasaannya Dari tahun 1549 sampai 1579 Ratu Kalinyamat telah berhasil membawa Jepara pada puncak kejayaannya Dengan aman wilayah Kalinyamat dan perawata Yang bebas dari angkaman manapun Sumber Portugis menyebutkan bahwa Jepara saat itu Sudah menjadi kota pelabuhan terbesar di pantai utara Jawa Dan memiliki armada laut yang besar dan kuat pada abad ke-16 Sepak terjang Ratu Kalinyamat jauh melampaui zamannya Sesuai jabatannya Ia mempunyai pengaruh kuat di bidang politik dan militer Ia diminta banyak kerjasama militer Salah satunya oleh Raja Johor dalam mengusir Portugis Pada tahun 1550 Menyetujui hal tersebut Beliau mengirimkan 40 armada kapal yang berisi 4-5 ribu prajurit Semangat membela tanah air dan melawan Portugis terus berkobar di hati perempuan ini Lewat lautan ia terus mengempur Portugis yang berada di Malaka Salah satunya pada tahun 1574 Dibandingkan ekspedisi pertama yang bekerja sama dengan Raja Johor Kali ini ia mengirim armada yang jauh lebih besar Yaitu terdiri dari 300 buah kapal layar dengan 15 ribu prajurit pilihan Sekaligus dilengkapi dengan banyak perbekalan Meriam dan Mesiu Tidak ada motivasi politik macam-macam dari Ratu Kalinyamat saat itu Kegikihannya membantu melawan Portugis Menurut catatan sejarah adalah untuk melindungi kepentingan perdagangan suku-suku bangsa Dari berbagai daerah di Nusantara Yang sudah lebih dahulu beraktifitas di sana Popularitasnya sebagai kepala pemerintahan Tidak hanya dikenal di kawasan Nusantara bagian barat saja Tetapi juga Nusantara bagian timur Berita Portugis melaporkan adanya hubungan antara Ambon dengan Jepara Diberitakan bahwa para pemimpin persekutuan itu di Ambon Telah berulang kali meminta bantuan kepada Jepara Baik untuk memerangi orang-orang Portugis maupun suku HTV di Maluku Ratu Kalinyamat merupakan sosok pengecualian Yang berhasil keluar dari citra perempuan Jawa pada masa itu Beliau bicara lewat karakternya yang kuat Jika hidup pada masa yang sekarang ini Kualitas pribadi, karakter, dan pencapaian Ratu Kalinyamat Tentu dapat disejajarkan dengan perempuan berprestasi Indonesia Yang kita kenal seperti Ibu Susi Puji Astutik Mantan Menteri Kelautan yang terkenal hebat dengan slogan Tenggelamkan Kapal-kapal pencuri ikan di Indonesia Berkata dari keberhasilannya Sudah sepatutnya perempuan Indonesia saat ini juga bangun dari 3 kawasan yang terlanjur melekat Kita sudah hampir lewat abad 21 Dunia terlalu keras untuk hanya dihadapi dengan modal Masa, mata, dan mana Sosok Ratu Kalinyamat melegenda hingga ditakuti penjajah Portugis Diego de Couto, penulis asal Portugis Bahkan menjulukinya sebagai Rainha de Cepara Zenhora Poderosa Erica Yang artinya Ratu Cepara seorang perempuan kaya dan berkuasa Ratu Kalinyamat berkuasa dari tahun 1549 sampai 1579 Dalam kurun waktu 30 tahun kepemimpinannya Ratu Kalinyamat berhasil membawa Cepara menjadi kerajaan maritim paling berpengaruh di Nusantara Ratu Kalinyamat juga berhasil membangun perekonomian masyarakat Cepara Dengan membangun usaha galangan kapal Di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat Cepara kerap dimintai bantuan untuk mengusir kolonial Portugis Yang mulai menguasai sejumlah wilayah di Nusantara Setidaknya terdata 3 kali Ratu Kalinyamat mengirim pasukan angkatan lautnya Kemalaka pada tahun 1551 Kemaluku pada tahun 1565 Dan Kesultanan Ateh pada tahun 1573 Memang pasukan Cepara mengalami kekalahan lantaran kendala alam dan teknologi persenjataan Namun tidak menyurutkan semangat Ratu Kalinyamat mengusir kolonialisme dari bumi Nusantara Ratu Kalinyamat meninggal dunia sekitar tahun 1579 Beliau dimakamkan di dekat makam Pangeran Kalinyamat di desa Mantinga Selama hidupnya Beliau tidak dikaruniai keturunan Tetapi beliau membesarkan 3 orang anak sebagai anak angkatnya Di antara anak yang beliau besarkan antara lain Adiknya yaitu Pangeran Timur Rangga Jumina Putra Bungsu Sultan Trenggono Yang kemudian menjadi Bupati Madiun Keponakannya yaitu Arya Pangiri Putra Sunan Prawoto Yang kemudian menjadi Bupati Gemak Sepuhunya yaitu Pangeran Arya Putra Maulana Hasanuddin Raja Banten Yang kemudian kelak menggantikan Ratu Kalinyamat Demikianlah sedikit cerita tentang Ratu Kalinyamat Terima kasih telah menonton channel saya Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!